PT. Pembangkitan Jawa Bali, unit pembangkitan Moratawar adalah salah satu unit pembangkit yang dikelola PT. PJB dengan kapasitas 2050 MW yang mampu beroperasi dengan bahan bakar gas dan HSD. Jawa Bali, unit pembangkitnya Sebelum kita buat track dan bekerjasama dengan PJB itu, ini adalah tempat paling sunyi, dan tempat yang tidak pernah dijama orang. Sejar itu warga di singkat Rising Jinkheim ini merupakan minoritas adalah nelayan pinggir dan tani tambah. Kalau cuaca buruk, barang-bond Kidjam, tidak ada yang luar dan tidak ada yang luar, bahkan tidak perlu sedang berpenghasilan. Saya sejak umur 17-an, kondisi laut saat ini, usaha udah bukan main udah, hancur-hancuran, kering. Ibatin kering sama sekali udah. Saya sedih-sedih aja, kadang-kadang sedih sakit, ya memang kita usahanya pengguruh. Kalau lagi boleh, ya bawa sakit kali kosong, ya tiba-tiba diam aja udah. Ada kebingungan, gimana kebingungan. Nah dari situ, ya kita mau bantu keuangan juga nggak bisa. Jadi sungai Jenggam ini awalnya kita ingin jadikan satu etalah sebesar, memperkenalkan apa-apa yang ada di desa sini. Alhamdulillah, dukungan warga luar biasa. Niat dengan orientasi yang baik, dipertemukan orang baik juga. Patokan pada SDGs, ya. Kalau setiap program itu nggak mungkin tanpa masalah, kalau dibilang nggak ada masalah itu juga bohong juga. Masalah yang muncul dengan adanya wisata ini, kita kan mengundang orang dari luar. Nah ini pasti sampah masalah utamanya. Dengan adanya benar-benar jadi jadil warna ini bisa kita manfaatkan. Jadi kita ambilin yang sisa-sisa yang kanyut itu, dijemur, terus diolah menjadi kewarna, dijual ke batik. Orang tua kita dulu, kenapa nyamak itu mewarnai jala? Nah itu pakai buah mangrove. Nah dari situ kita belajar untuk berinovasi, kenapa nggak juga sih dibuat batik. Di sini perubahan itu hampir 75% berubah dari infrastruktur, terus cara berpikir, sampai matah pencarian ya. Ini berubah drastik. Kita memakai bahan alami mangrove selain bahan yang mudah didapat, karena kita dekat daerah pesisir, dan aman juga bagi lingkungan. Hasil penjualannya juga kita lebih tinggi, jadi alhamdulillah ekonomi kita juga bisa terbantu dah. Saya sangat bersyukur sekali sebelum ada wisata ini, saya jadi kuliburu harian. Ya menurut cukup, kita nggak cukup. Pendidikan juga bahkan kita butuh uang besar. Saya single parent 25 tahun. Saya membesarkan neri, membesarkan anak saya sekolah, sampai dia nikah. Saya membesarkan kebutuhan untuk anak, kebutuhan untuk orang tua. Begitu dah. Emangnya kita yang mencari gitu. Saya sangat bersyukur, wisata juga sangat membantu kami. Saya sangat-sangat bangga dalam hati kecil saya, itu sangat besar kebanggaan saya. Anak kampung saya sendiri, tadinya yang ini hutan, nggak dijamah oleh orang, oleh manusia. Sekarang dijadikan wisata. Itu saya sangat bangga-bangga sama pemuda sih. Kalau lagi waktu pandemi, penurunan tadinya kan orang rame gitu. Yang tadinya kita dalam keadaan permin, sekarang dibuka lagi, ya kita sangat bersyukur. Jadi ekonomi kita juga agak bertambah sedikit gitu. Saya sangat-sangat berterima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.